Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Syarhul Balaguh karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uqtaymin kita masih melanjutkan pembahasan Al-Khobar, Jumlah Khobariah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd qala almusannikun rahimahumullah al-aula maudu'atun liifadati al-huduti fi zamanin maksusin ma'al-ikhtisari thumma qala bin Uqtaymin rahimahullah qala rahimahullah fal-aula ya'ni iljumlat al-fi'liyata maudu'atun liifadati al-huduti liifadati al-huduti fi zamanin maksusin ma'al-ikhtisari al-af'alu thalathatun maudin wa mudari'un maudin mudari'un amrun al-madi li zamanin maksusin ma'da wa anqdha wal-amru li zamanin maksusin huwa المustakbelu wal-mudari'u li zamanin maksusin huwa الحadiru awilmustakbelu ilan qawlu almuallifi rahimahullah maudu'atun liifadati al-huduti fi zamanin maksusin al-zamanu nukusimuhu ila thalathati aqsamin al-madi wal-hadiru wal-mustakbelu fal-madi lahu al-fih'lu al-zamanu lahu al-fih'lu al-madi wal-mustakbelu lahu fi'lu al-amri wa qada yakoonu al-mudari'a wal-hadiru lahu al-fih'lu al-mudari'u wa qawlu almuallifi ma'al-ikhtisari li anna qawma fi qawma zayidun yadullu ala ma'na al-fi'li wa zamanihi wa hiya kalimatun wahidatun dalat ala matlulayni al-fi'li wa zamanihi wa hatha wajahul ikhtisari ay badalan min anna kula zayidun qa'imun amsi naqulu qawma zayidun wal-ikhtisaruhuna wadihun baik qawla almuallif rahmanallahu ta'ala fal'ula maka yang pertama itu kembali jumlah fi'liyah ya kan kan kemarin kan al-qabaru imma ayyakuna jumlatan fi'liyatan atau ismiyatan khabar itu kan hanya bisa berupa jumlah ismiyya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyya fal'ula maka yang pertama yaitu kembali ke jumlah fi'liyah maudu'atun li'ifadatil hudus fi'zamanin maksus ma'al ikhtisar ma'al ikhtisar yang pertama itu jumlah fi'liyah diletakkan untuk memberikan faedah hudus sesuatu yang baru terjadi fi'zamanin pada waktu maksus yang khusus karena tergantung fi'ilnya untuk pakai ya kan kenapa saja jumlah fi'liyah berarti dia kan nanti sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu ya kan kalau pakai fi'il madhi tertentu mudori tertentu amat juga apa tertentu ma'al ikhtisar bersamaan dengan itu dia ikhtisar pendek misalnya ya antum mau bilang saya pergi kemarin ya kan antum bisa panjang anadahibun ams ya saya pergi besok anadahibun godan ya kan saya pergi nanti akan datang waktunya anadahibun ilmus takbal pergi sekarang anadahibun al-an panjang kan kalau pakai jumlah fi'liyah sudah pergi kemarin dahabtu ams enggak perlu bilang ams dahabtu dah antum akan pergi sa'adhab ya kan sa'adhab jelas kan ikhtisar lebih ringkas daripada anadahibun ams anadahibun al-an anadahibun film ustakbal jadi itu dibilang ma'al ikhtisar bersamaan dengan ringkasnya bersamaan dengan ringkasnya ini yang beliau katakan kata beliau asyibun al-thamin rahmallahu ta'ala kola rahmahullah bal'ula yakni jumlah talfi'liyata yaitu jumlah fi'liyata maudu'atun li'ifadatil hudud diletakkan untuk memberikan faedah hudud sesuatu yang terjadi di zaman maksus pada waktu tertentu ma'al ikhtisar sama dengan ringkas al-af'al salah satu belum bilang fi'li itu ada tiga karena kan jumlah fi'li ya madin wa madari unwa amrun ada madi madari amur wal madili zamanin maksus madho wangkodo lihat madi itu untuk waktu yang dikhususkan madho yang telah lewat wangkodo dan telah selesai kan dahap itu saya telah pergi akal itu saya telah makan syarif itu saya telah minum sudah lewat sudah selesai wal-amru li'zamanin maksus film takbal sementara amur untuk zaman khusus di waktu akan datang apakah akannya dekat atau akannya masih lama kan dua sementara madari kan untuk waktu khusus dia waktu sekarang atau waktu yang akan datang intinya setelah berbicara setelahnya itu bisa sekarang berbicaranya dia ngomong saat dahabu terus dia pergi bisa juga lama saat dahabu dia bilang dahabu tapi masih lama iya kalau begitu kalau begitu kalau begitu zaman kita bagi dia kepada tiga ada zaman madi lampau ada zaman hadir sekarang ada zaman mustakbal akan madi dia memiliki madi maka zaman madi dia memiliki madi wal mustakbal lahu fa'il amr sementara zaman mustakbal dia memiliki fa'il amr dan kadang juga untuk fa'il madari itu mustakbal wal hadir lahu fa'il madari sementara zaman hadir itu khusus fa'il madari jadi mustakbal bisa amr bisa mudari perkataan penulis bersamaan dengan ringkas karena pada kata dua kan satu kata untuk dua menunjukkan atas makna fi'il dan waktunya jadi tidak perlu ditaruh waktunya karena dua langsung padahal dia satu kata menunjukkan atas dua waktu dua kandungan dua kandungan al-fi'il wa zamani al-fi'ili wa zamani fi'il dan waktunya inilah sisi ringkasnya karena satu kata bisa untuk berapa terkandung di dalamnya dua makna yaitu sebagai pengganti dari kita katakan zaidun ko imun ams nakul ko ma zaidun nah mana yang lebih ringkas kan zaidun ko imun ams panjang tiga kata kan sekarang ko ma zaidun dua kata lebih ringkas karena sudah tergantikan ams ringkasnya disini jelas sekali semua kala muallifun wakadatufidul istimrarat tajadudiyya bilqara ini iza kanal fi'il mudari'an kakawli tarifin awakullama waradat ukaz kubilatun baatuh ilaiya arifahum yatawassamu semua kala bin utaymin rahimahullah kawluhu wakadatufidul istimrarat kada litteqlili ay inna jumla ta faaliyyya ta qad tufidul istimrarat tajadudiyya bilqara ini iza kana alfi'l mudari'an ay jumla khas tun jumla tufidul faaliyyya tajadudiyya qad tufidul istimrarat tajadudiyya wa ma'na tajadudiyya ay inna hu yatajadud shay'an fashay'an wa hathihi khasatun bilfi'l mudari'i faidha kana alfi'l mudari'an faidhah yufidul istimrar ghaliban mithlu kana rasul allahi sallallahu alaihi wa sallam yakra'u fi ljumu'ati bisabih isma rabbika al-a'la wa hal ataka hadith al-ghashiyati wa mitaluhu qawlu tarifin sabiku wa radat ukaz qabilat ila akhir wa shahid fi qawli hi yatawassam wa ma'na hu anna hu la yutawassam al-ana faqat fahiyya izan tufiduhuna tajadud wal istimrar tajadudiyya bil qarinati wal qarinati hiya kullama yakulu kullama wa radat ukaz qabilat wa radat fi'lun madin wa ta'u lil ta'nifi wa ukaz wa ukaz maf'ulun bihi muqaddam mansoobun wa alamat nashbihi alfathatu wa huna su'alun hal yajuz an nukaddim al-maf'ul qabla al-fa'ili al-jawab na'am huwa mawujudun fi kalam ibn malik wa qabilat fa'ilun ba'athu ilayya arifahum man huwa al-arifu al-arifu huwa kabir al-qabilati al-lazhi yudlabu minhu ma'rifat al-qawmi wa qawluhu yatawassamu ayy yatatabba'u al-alamati al-amati liannahu ma'khudun min al-simati wa hiya al-alamatu fa'una afadal fi'l al-istimrar al-tajadjudi ya bil-qara'ini wal-qari'natu la-ti ma'ana kullama kata balau rah'amahallahu ta'ala wa qadatufidul istimrar tadi kan dia menunjukkan makna apa al-hudud fi'l-zaman al-maksud ma'al ikhtisar tapi kadang memberikan fa'edah istimrar al-tajadjudi kadang memberikan fa'edah terus-menerus terjadjud makna terjadjud yaitu terjadi sedikit demi sedikit terus terjadi ada yang tidak perlu untuk menulis syaitu dikatakan di bawah bil-qara'in tapi bukan asalnya itu kita bisa maknakan kesitu kalau ada korinanya ada indikasinya ada tandanya yang menunjukkan dia bermakna apa terus-menerus asalnya ya fi'l-zamanin maksus tapi kadang bisa bermakna terus-menerus ya kalau ada korinanya tapi belum syaratkan belum ikat kalau fi'lnya adalah fi'l apa mudori karena kalau fi'l maddi sudah terputus ya ini kalau fi'l mudori seperti perkatanya tarif apakah setiap kali kau bi'lah lewat terhadap u'kado maka mereka mengutus kepada saya arif mereka orang yang mengetahui dari mereka yang mencari tanda untuk suku itu mencari tanda untuk suku ini ini suku mana setiap kali lewat maka mereka mengutus arifnya orang yang akan mengenalnya yang akan memberikan mencari tanda yang akan mencari tanda terhadap kabila yang lewat ini karena ya tawassamu setiap kali lewat dia utus untuk periksa alamatnya ini kan makna apa terus menerus tapi dengan korina korinanya apa setiap kali lewat dia cari lagi dia utus lagi arifnya untuk ya tawassam cari utus lagi arifnya untuk ya tawassam dipahami ini ini yang disebutkan maknanya istimror kadang memberikan faedah istimror kadang di situ bermakna taklil kadang masuk pada film kan maknanya taklil dan taksir itu jumlah itu jumlah itu jumlah kadang memberikan faedah istimror istimror terjadinya dengan adanya korinah kalau dia adalah jumlah khas itu dia adalah jumlah khusus bukan semua yang memberikan faedah ini adalah jumlah khusus yaitu apa jumlah tul fi'iliyat il mudori yaitu jumlah fi'iliyat mudori kadang dia memberikan faedah istimror terjadud apa itu terjadud ini dia makna terjadud tadi yang dibilang tadi di atas itu dia terjadinya sedikit demi sedikit setiap datang seperti syair setiap datang periksa setiap datang utus setiap datang utus paham ya iya ini kalau dia adalah fi'ilnya mudori sesungguh dia memberikan faedah istimror kebanyakannya metel contoh adalah nabi sallallahu selalu membaca lihat-lihat adalah nabi sallallahu sallallahu selalu membaca fi'il jum'ati pada hari jum'at bisabbihismar rabbikal a'la wahal atakah hadithul gosya nabi selalu membaca ini amin ketika solat jum'at beliau selalu membaca sabbihismar rabbikal a'la dan subah apa hal atakah hadithul gosya dari mana kita dapat kata selalu itu jumlah fi'ili jumlah tufi'iliyah almudho ri'iyyah yakro'u amin korinanya apa ya dari kana di awalnya kana adalah nabi sallallahu sallallahu dipasangkan dengan fi'il mudori yakro'u selalu membaca di solat jum'at dipahami ini ini faedah iya contohnya juga adalah qawlnya tarif yang lewat di syair yang menjadi syahidnya adalah pada ucapannya yatawassam artinya dia tidak memberikan tanda mencari tanda sekarang saja dia di sini memberikan faedah tajadud dan terus menerusnya tajadud sedikit dengan adanya korinah yaitu adanya kata apa di awal yakulu kullama warodat ukadha qabilatun warodat ilmaddi taknya litanit ukadha mafulbi mukoddam ya kan mafulbi mukoddam mansub walamatu nasbil fatha ini tidak sama lagi bagi kita kan wahuna soal di sini ada pertanyaan haliajuzu anu qaddiman maful qabil alfa'il apakah boleh kita mendahulukan maful sebelum fa'il aljawab na'am jawabannya tentunya dia ada dalam ucapannya siapa ibn malik dalam alfa'il qabilatun adalah apa fa'il apa itu arif apa itu arif arif orang pembesarnya kabila itu bisa juga orang tuanya kabila itu yang banyak mengenal orang yang banyak mengenal orang yang diminta kepadanya ma'rifatul kaum untuk mengenal sebuah kaum kualuhu yatawassam apa artinya yatawassam ayyatatab ba'ul alamat yang akan mencari alamat mencari tanda li'annahu ma'akudun minasimah karena yatawassam diambil dari kata asimah asimah artinya wahyal alamah asimah artinya atanda maka disini fi'il memberikan faedah terus menerus tajadud dengan korina itu wal korina tulati ma'ana korina yang bersama kita sekarang adalah kula ma'an thumma qala almusannifun walthaniyatu mawdu'atun limujarrad tubut ilmusnadi lilmusnadi ilayhi nahu asyamsu mudiatun thumma qala bin utaymin yakulu almuallif rahimahullah walthaniyatu ayy aljumlatul ismiyatu mawdu'atun limujarrad tubut ilmusnadi ilmusnadi ilayhi nahu asyamsu mudiatun ayy innal jumlatal ismiyata mawdu'atun dimujarrad tubut ilmusnadi ilmusnadi ilayhi wal istimraru awadamu istimrari innamaya konu bilqorain ayydan fasara alfarku bayinahuma annal jumlatal fi'liyata liifadati haluduthi wal jumlatal ismiyata liifadati tisaf ilmusnadi ilayhi bilmusnadi mitlu asyamsu mudiatun atayna bil jumlatil ismiyati liifadati anna asyamsa muttasifatun bilidawati la lianna idawataha mutajaddidatun bikhilafi ma lawukulna tudii asyamsu fa innal ma'na tajaddulu idawataha watani yang kedua yaitu jumlah ismiyata yang pertama jumlah apa hi'liyata mau duatun limu jarodi tutubu limu jarodi dia diletakkan untuk sekedar subutil musnat lil musnat ilayhi dia diletakkan untuk sekedar tetapnya musnat untuk musnat ilayhi musnat ya kalau muktada khobar musnat berarti khobarnya musnat ilayhi berarti muktadanya paham kan semari mahkum ale mahkum bih ya hanya sekedar untuk menyandarkan saja menetapkan saja seperti asyamsu mudia matahari bercahaya matahari terang matahari bercahaya ini sekedar matahari bercahaya kita tetapkan cahaya untuk matahari sekedar itu saja iya kata balau yakulul mu'alif rahmallah wa sani ayil jumlah fi ismi'ah maudu'atun limujarrodit subutil musnat lil musnat ilayna hasyamsu mudia ayinnal jumlat al ismi'ah maudu'atun limujarrodit subutil musnat lil musnat ilayhi yaitu sesungguhnya jumlah ismi'ah itu diletakkan sekedar menetapkan musnat terhadap musnat ilayhi yaitu menetapkan khobar kepada untuk muktadanya dibaham ini sekedar menetapkan khobar untuk muktadat wal istimrar aw adamul istimrar terus menerusnya atau tidaknya innama yakunu bilqorain ayidho itu kan dengan korina juga sama fasorul farqubainahuma maka perbedaan antara keduanya itu jumlah ismi'ah dan fi'liyah kalau jumlah ismi'ah memberikan faedah apa? al-hudus sesuatu yang terjadi di waktu khusus wal jumlah ismi'ah liifadati tisofil musnat ilayhi bil musnat sementara jumlah ismi'ah memberikan faedah pensifatan musnat ilayhi dengan musnatnya bahwa musnat ilayhi bersifat dengan musnat itu maksudnya muktadah itu bersifat dengan khobar kita datangkan jumlah ismi'ah kita datangkan jumlah ismi'ah liifadati untuk memberikan faedah anna syamsa mutasifatan mutasifatun bahasanya matahari bersifat bil idhoah dengan cahaya paham ya? la lianna idhoataha mutajadidah bukan karena idhoanya mutajadidah baru ada baru muncul bukan matahari selalu bercahaya dipahami ini bukan karena dia tajadud baru muncul sedikit demi sedikit enggak bihila pilau makulna berbeda kalau ma laukulna berbeda kalau kita katakan tudius syams matahari bersinar bercahaya fa inal makna tajadudu idhoataha maka maknanya disini berarti apa? cahayanya apa? tajadud ya kan? kadang hilang kadang muncul muncul di waktu ini tidak muncul di waktu yang lain paham kan? itu kalau kita pakai fiil ثumma qala almusannifun waqad tufidul istimrar bilqara ini iza lam yakin fi khabariha fiilun nahu alilmu nafiun ثumma qala bin usaymin qala rahimahullah waqad tufidul istimrar bilqara ini iza lam yakin fi khabariha fiilun nahu alilmu nafiun wa hiya jumlatun tufidul istimrar lian alqarinata haliyyatun wa hiya anna na na'arifu anna alilm fi kulli zamanin wa makanin nafiun ala anna hu yumkinu anna kula lilmuallifi innaha tufidul anna alilm mawkufun bin nafiun bayakoon muradu biha anna alilm nafiun lakin kawun istimrarihi nafiun fahada yu'lamu bilqara ini alistimrar izan fiiljumlat fiiljumlat ilfiiliyyati awil ismiyati mustafadun min tariq ilqaraini faliistimrar fiihima la yu'arifu illa bilqaraini izan famal farqu bayinahuma madama ta qad ittafakta ala anna alistimrar la yu'arifu illa bilqaraini aljawab alfarqu bayinahuma anna aljumlat alfiyaliyyata liifadat huduth الشay waljumlat alisimiyyata liifadat atisof ilmusnadi ilayhi bilmusnadi biqud'i nabri biqud'i nabri an huduthi awadam huduthi izan sarat aljumlat alfiyaliyyata tufidu alhuduth waljumlat alisimiyyata tufidu alitisof alitisof alfiyaliyyata ilayhi bilmusnadi wahumala tufidani istimrar illa bilqaraini mithalun alhamdulillahi rabbil alamin hal hathihi jumlatun fialiyyata amismiyyata hiya jumlatun ismiyata fahal hiya liifadat atisof ilmuhmudi bilhamdi walau lahzatan wahidatan am tufidul istimrara bal tufidul istimrara wal qarinatul haliyatu wa hiya anna allaha ta'ala muttasifun bisifatil kamali daiman, wa kathalika khairatuhu wa an'amuhu kathiratun daiman, faizan hadihil jumlatu afadatil istimrara bilqara ini baik, kata bala wakot tufidul istimrara bilqara ini sama dengan jumlah apa? fi'liya, kadang terkadang, terkadang memberikan faizah istimrara kalau ada korinanya, ini yang dikatakan oleh saya bunuh saya minta nih, di dalam yakunti yaqobariha fi'ilun jika tidak ada pada khobarnya apa? fi'il, kan kalau ada fi'il ya selesai cerita, pasti dia memberikan faizah apa? kan bisa istimrara memang kalau fi'ilnya adalah fi'il mudori tapi kadang memberikan faizah istimrara kalau tidak ada pada khobarnya fi'il, contoh alih ilmunah ilmu bermanfaat, ilmu itu selalu bermanfaat, bukan hanya sekarang saja atau kemarin tidak, ilmu itu selalu bermanfaat kata balau, kala rahmahullah wa tufidul istimrar bilqara'in ida lam takun fi'kobariha fi'ilun nahu alih ilmunafi, hiya jumlatun tufidul istimrar ini jumlah yang memberikan faizah istimrar kenapa? li'annal korinata haliyatun karena korinanya adalah haliyat keadaannya keadaannya itu ilmu selalu apa? bermanfaat bermanfaat paham ini? paham ya? sama dengan ketika ya kita katakan Allahu alim jumlah apa itu? jumlah apa? ismi ya memberikan faizah istimrar ya kadang kan istimrar kan Allah Allah alim kan Allah selalu apa? korinanya mana? haliyat keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak mengetahui selalu apa? mengetahui Allah sami sama Allah gofur sama kan begitu kan? korinanya apa? haliyat keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita sifati bahwa Allah kadang mengampuni dulu dipaham ini kan? tidak bisa korinanya haliyat wahiyya annana na'arifu annal ilma fi kulli zaman ini namanya haliyat itu bahasanya kita mengenal mengetahui bahasanya ilmu itu pada setiap zaman wa makan setiap tempat nafi'un bermanfaat ala annahu yumkin annakula lil mu'alib yaitu atas ini mungkin kita katakan kepada mu'alib innaha tufidu annal ilma mawkufun bin nafa sesungguhnya dia memberikan faedah bahasanya ilmu itu selalu dah ada untuk manfaat faikunul muradu biha maka jadilan diinginkan dengannya annal ilma nafi'un bahasanya ilmu itu bermanfaat lakin kawna istimraruhu nafi'an akan tetapi keberadaan terus bermanfaatnya fahadayu ulam bil korain terus bermanfaatnya itu diketahui dengan apa adanya korin korina sama kan berarti istimraruhu terus menerus itu kalau begitu pada jumlah fi'liya atau pada jumlah ismiya diambil dari korina paham kan diambil dari korina walfal istimraruhu fi'himah la yu'rafu illa bil korain boleh ulang-ulangin maka istimraruhu pada keduanya tidak dikenal kecuali dengan korina kalau begitu pamalfarku baynahuma madama ta kodet tafaqota ala annal istimrar la yu'rafu bil korain kalau begitu apa perbedaan antara keduanya selama keduanya sama selama keduanya sama bahasanya istimraruhu itu tidak bisa dikenal kecuali dengan korina apa perbedaan kalau begitu aljawab jawabannya alfarqu baynahuma perbedaan antara keduanya annal jumlah tal fi'liyata li'ifadati huduti syai'in li'ifadati huduti syai'i bahasanya jumlah fi'liya memberikan faedah terjadinya sesuatu tidak munculnya sesuatu wal jumlah tal ismiya li'ifadati sofil musnad ilai fil musnad sementara jumlah ismiya memberikan faedah pensifatan pensifatan beda hudut sama sifat pensifatan musnad ilai dengan musnadnya bi'kot in nador an huduti aw adami huduti tanpa melihat apakah itu terjadi atau tidak terjadi nah yang penting disifati yang penting apa disifat iya tanpa kita melihat kepada kejadiannya ketika anda bilang begini dahabazaid beti kan itu hudut terjadi dia pergi tapi kalau kita bilang zaid dahib zaid ber pergi iya mau dia sudah pergi atau belum kita bisa katakan zaid dahib dipahami ini yang penting dia disifati dengan apa dahib iya ini yang belum katakan dan kalau begitu sorot al jumlatul fi'liyat ufidul hudud jadilah jumlah fi'liyat memberikan faedah apa al hudud wal jumlatul ismiyat ufidul itisaf nah berarti jumlah fi'liyat itu memberikan faedah al hudud sesuatu yang terjadi sementara jumlah ismiyat memberikan faedah pensifatan terhadap sesuatu itisaf pul musnad ilai bil musnad yaitu mensifati musnad dengan musnad ilai dengan musnad keduanya latu fi'dan al istimrar illa bil korain keduanya sama-sama tidak memberikan faedah istimrar kecuali dengan apa korina kecuali dengan korina misal contoh alhamdulillahi rabbil alamin hadith jumlatun fi'liyat am jumlah ismiyat ini jumlah fi'liyat atau jumlah ismiyat jawabannya hiya jumlatun ismiyat ini jumlah ismiyat karena alhamdul ismiyat alifadati tisafil mahmud bilhamd walau lahadha wahidha am tufidul isimrar pertanyaan kedua apakah dia memberikan faedah pensifatan yang dipuji dengan pujian itu walau lahadha walaupun sebentar walau lahadha walaupun satu saat am tufidul isimrar atau memberikan faedah terus menerus jawabannya bal tufidul isimrar bahkan memberikan faedah apa terus menerus dari mana kata wal korinatul halia korina keadaan wahya annallaha ta'alamu tasifun bisifatil kamal kamal da'ima yaitu Allah itu disifati dengan sifat kamal selama-lamanya kan begitu berarti kita memuji Allah selama-lamanya kan begitu jadinya kalau Allah selalu bersifat dengan sifat sempurna berarti dia dipuji selalu selalu dipuji demikian pula kebaikan Allah ya kan selalu ada selalu ada banyak dan terus kalau begitu jumlah ini memberikan faedah istimrar dengan adanya apa korina ini contoh pertama contoh pertama setelah itu belum akan contohkan dengan banyak lagi contoh insyaallah kita baca besok Alhamdulillah